Ya, pemirsa dan juga Aulina, ada seorang pria di Banjarnegara Jawa Tengah ini memiliki usaha yang terbilang cukup unik, yaitu perjualan telur jangkrik nih Aulina. Telur jangkrik ya Angel, ini mungkin terlihat aneh dan jarang ditemui ya pemirsa, namun om setnya ini mencapai jutaan rupiah. Usaha ini pun cukup menjanjikan. Inilah Arianto, pria warga desa Soma Wangi Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah yang memelihara ribuan jangkrik untuk diambil telurnya. Dengan memanfaatkan ruangan sempit di rumahnya yang berukuran 7x21 meter, Arianto membuat petakan-petakan kandeng jangkrik untuk mempersiapkan jangkrik bertelur. Arianto membuat petakan kandang dari bahan bambu. Satu petak kandang masing-masing berukuran 1,5 x 3 meter yang diisi 2.000 indukan jangkrik. Pemberian pakan dilakukan 4 kali dalam sehari dengan menggunakan pakan pabrikan dan sisa sayuran. Jangkrik ini dipersiapkan untuk menjadi indukan petelur. Dan saat usia sudah mencapai 45 hari, jangkrik pun siap bertelur. Media tempat telur jangkrik ini pun cukup sederhana, hanya nampan dan pasir. Selama 2 hari sehari, telur jangkrik pun bisa dipanen. Jangkrik usia produktif mampu bertelur setiap hari dan dari 8 kg indukan jangkrik, rata-rata mampu menghasilkan 1 kg telur dalam sehari. Untuk menghasilkan telur maksimal, Arianto membuat perbandingan 20 pejantan dan 100 petina dalam kandang. Pengambilan dan pemisahan dilakukan dengan menggunakan air. Telur yang sudah dipisahkan dari pasir dan dalam kondisi kering pun siap dicual. Harga telur jangkrik ini mencapai 250 ribu rupiah per kilogramnya di pasaran. Pertamanya saya ikut ternak 2 pok, lalu kemudian peridu berikutnya saya mencoba merambah ke produksi telur ya. Jadi setelah itu, alhamdulillah setelah satu tahun berjalan, alhamdulillah saya bisa menjual telur itu dengan hasil yang kurang lebih sekitar 5 juta lah. Bangsa pasar telur jangkrik ini adalah para peternak yang tidak ingin repot membeli jangkrik. Telur biasanya akan menetes dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari. Sementara pemasaran telur jangkrik ini dilakukan secara online yang omset penjualannya mencapai 5 hingga 6 juta rupiah dalam sebulan.